Halo guys, bertemu lagi dengan saya Mustafa di channel Kamus Al Klabani Setelah beberapa bulan terakhir Jepang dilanda corona, akhirnya beberapa minggu kemarin Jepang sudah kembali normal dan kami pun bisa pergi kemana-mana dengan bebas, tetapi dengan sesuai prosedur yang berlaku seperti memakai masker dan mencuci tangan dan sebagainya dan kemarin kita habis pergi ke, sebenarnya tujuan utamanya ke Okubo untuk belanja biasa perlengkapan masak lah karena bahan-bahan masakan sudah habis, jadi kita pergi ke Okubo tetapi sebelum ke Okubo, kita bersinggah ke Akebara dan di Akebara, kebetulan saya beli ini saya beli mainan gudang dan saya pun baru tahu ternyata gudang juga banyak jenisnya ada SD, HG, terus apa lagi, MG, terus RG dan disini saya beli yang jenis HG dan ini termasuk yang paling sederhana ya, bukan paling sederhana sih yang paling sederhana itu SD ini yang termasuk sedang lah untuk pemula jadi tidak terlalu rumit tapi kalau sudah jenis MG ataupun RG itu sudah beda lagi tingkatnya itu sudah sangat sulit dan harganya pun lebih mahal kalau ini masih ya terjangkau lah termasuk masih terjangkau oke mungkin langsung aja kita buka dalamnya ada apa aja saya juga masih pengetahuan tentang gudang belum terlalu paham juga ini pertama kalinya saya beli kacau sih ini ini padahal yang sederhana aja kayak gini kan banyak sekali komponennya ini ada komponen-komponen ini masih ada satu lagi dan tentunya ada buku petunjuk yang sangat panjang ini aku bisa enggak ya kalau kemarin main Lego gampang kalau ini ada cuma berapa tahap cuma 12 atau 11 tahap doang ini ada 41 tahapan ini bisa berapa hari nih kayaknya bakal lama nih ini serisnya nih ini yang sederhana loh yang sederhananya segini loh apalagi yang jenis SG itu yang RG yang real grid gila gak apa-apa buat kerjaan oke mungkin pertama gimana ya oke aku apa aku baca-baca dulu ya biar ada gambaran sambil nunggu nanti aku jadi dulu oke guys sekarang aku sudah agak sedikit memahami sedikit paham dan disini ada kode-kodenya jadi ini mempermudah kayak ada huruf G terus pahagi E A dan disini di perpokatnya juga ada hurufnya di bawahnya ini ada huruf A mungkin kita sedikit paham lah kayaknya bisa bisa oke biar lebih jelas mungkin kameranya akan saya kesini kan sekarang kita kita buka aja dulu satu persatu ya gunting 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 gede gunting kartu ngilang kemana kartu kita pake tangan aja wuh ini aksesorisnya ini ada stiker kita buka aja kita buka pulang Oke yang pertama mungkin kita nyariin dulu bagian kapu ini ada kode huruf G nomor 2 Oke 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 Yang mana G Oh ini ini G Ini G teman-teman Teman-teman Ini G Artinya sama Biar Bentuknya Air yang sama Yang digebar Dibatang air Tengah lepas dulu Ini aku taruh di bawah aja ya Tengah Biar Tengah 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 Oh iya pas motor ini kan ada di jasa kayak gini Ini Pake tangan kan gak mungkin bersih Jadi kita pake Cepitan kuku Buat ngerapiinnya Sisa-sisanya Biar rapi Dibatukan Kita pake manfaatkan judul ani Gak Udek Tengah Ganti juga Jangan sampai Kekotong Tengah Dibatkan agama selanjutnya bagian ini isi 002 Hai ini teman-teman isi kosong-kosong dua yang bulat saya gambar yang ini dimasukkan selanjutnya waduh ternyata juga ada ada nomornya lebih satu tadi berarti ke-2 selanjutnya si 14 si 14 ini si tuyong 14 berarti komponen yang ini yang dipakai kita lepas loncat aku ini udah langsung rapi 14 ini ke bagian ini oh ternyata ada kubu ini masuk 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 kemudian kisah bisa gimana Jadi ini baru dapat satu Tapi menarik sih, bagus Woo Terima kasih 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 Oh iya nih, stickre nya eh Ini dilepetin, stickre Oh shit nih kelihatan Oh shit Pinibuk ka kaya niya siya Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Woo My name is I even have to go What the hell is it? Big up Big up Big up Big 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 selamat menikmati 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 oke guys ini basicnya sudah jadi nanti tinggal dipasang aksesori senjata dan sebagainya tapi karena saya sudah lelah maka videonya saya potong disini nanti untuk kelanjutannya nanti saya upload di video berikutnya selamat menikmati